Pudis, kita jajan buat agar kue. Bukan, bukan bakso tahu goreng, tapi ini banana tapi goreng. Nah, ketipu kan? Eh, ini beneran menarik loh. Ada pisang goreng yang disajikan bareng tape. Bentuknya juga beda, soalnya mirip sama donat. Hmm, jadi makin bingung ya. Pisang goreng bisa dibilang jajanan receh sejuta umat kan, Pudis? Gampang dibuat, tapi rasanya selalu juara. Nah, kreasi yang satu ini dibikin sama warung pisang panik, biar para pelanggan yang ngebosen makan pisgore yang itu-itu aja. Oke, gimana rasanya? Yuk kita cobain bareng sama si cantik Tasya Penggabean. Nah, ini di depan saya udah ada pisang. Nah, tapi kok warnanya hitam-hitam gini nih gimana nih? Iya, karena untuk menggoreng pisang panik itu kita butuh kematangan yang sangat sempurna ya, sehingga madu dan manisnya itu keluar langsung dari pisangnya. Karena kita tidak menggunakan madu atau gula tambahan. Tuh, denger sendiri kan, Pudis? Jangan sepelein pisang yang udah berbintik coklat. Semakin banyak bintiknya, makin tinggi loh kandungan gula dan antioksidannya, jadi makin enak dan sehat. Ini sengaja dipilih jenis pisang madu ya, Pudis, biar rasanya semanis kamu. Iya! Eh, maksudnya semanis madu, Pudis. Nah, kalau udah dikupas, lanjut masuk ke dalam adonannya, terus tinggal digoreng deh. Oke, Pudis, nah sekarang ini saya udah pegang mangkuk yang isinya itu ada pisang yang udah dilumurin sama tepung, dan pastinya dengan bumbu-bumbu. Ini juga minyaknya udah panas, tuh. Nah, langsung aja kita cemplungin si pisangnya. Nah, setahu saya ya, kalau misalnya kita ngegoreng, itu emang minyaknya harus panas, kenapa? Karena kalau misalnya pas minyaknya belum panas, terus udah dimasukin si gorengannya, yang ada, dia tuh jadi kayak menyerap minyaknya tuh terlalu berlebih. Wah, udah mulai kecoklatan tuh pisang gorengnya. Hmm, smells good. Saatnya kita angkat ya. Sip, pisang panik originalnya udah ready. Kalau untuk varian wijen, tinggal ditambahin aja tuh wijennya. Buat varian donat, itu juga udah tersedia matang ya, Pudis. Kalau yang batagor, tinggal dikasih isian tapenya aja. Wah, semuanya kelihatan endelita. Siap banget nih bikin lidah, kita panik. Saya ambil yang pisang panik original. Lihat deh, Pudis. Teksturnya aja siap pegang tuh, dia tuh. Renyes banget. Dan dia agak lengket-lengket gitu ya. Padahal ini tuh gak pake gula apapun madu sama sekali. Makanya tadi, Pudis sempet lihat juga kan, untuk warna pisangnya tuh ada hitam-hitamnya, itu namanya pisang mateng. Jadi manisnya tuh alami dari si pisangnya ini sendiri. Langsung kita cobain. Jadi, teksturnya tuh crunchy di luar, tapi lembut di dalam. Karena si pisangnya tuh lembek dan lembut gitu, tapi di luarnya tuh tetap garing. Dan ini manisnya pas, enak banget. Soalnya emang gak pake tambahin pemanis buatan, gak pake gula, gak pake madu. Jadi, gak akan diabetes juga sih. Kalau yang ini bukan sekedar janji manis kok, Pudis. Manisnya beneran asli legit banget. Sekali digigit, rasanya langsung lumer di lidah. Oke, tadi kita udah cobain yang pisang manik. Sekarang kita cobain yang pisang wijen. Lihat tuh. Wangi. Karena ada wijennya tuh. Ih, banyak banget dong. Wijennya kupiknya cuma di atasnya doang. Tapi ternyata ini tuh sampai bawah-bawah. Itu semuanya tuh ada wijennya. Bener-bener terlumuri dengan wijen. Langsung kita belah. Wuuuuh, lihat Pudis. Mantep gak tuh. Ini enak sih. Gak kala enak sama yang original. Mirip-mirip rasanya. Cuma bedanya ada tambahan topi sih wijennya aja. Jadi jauh lebih wangi sih. Mantap, Pudis. Pisang goreng dengan taburan wijennya gak kalah lazis. Manis, ketemu gurih yang komplit banget. Jadi penasaran gak sama yang pisang donat? Ini bakalan enak juga gak ya, Pudis? Kalau ini sama-sama pisang. Cuma mungkin emang bentukannya gak kayak pisang sama sekali ya. Tapi kalau misalnya gue disperhatiin nih, yang bulat-bulat kayak gini nih. Ini sebenarnya pisang yang dipotong-potong. Jadi pisang panjang, dipotong-potong-potong-potong. Terus dicampurin deh sama adonan donat. Nih, saya cobain yang ini ya. Tuh. Eh, pisang donatnya gak mengecewakan ternyata. Jadi ada sensasi baru ketika kita menikmati pisang goreng dengan bentuk bulat kayak begini. Ini beneran bikin lagi loh. Cobain deh. Kalau ini jumlah tepungnya jauh lebih banyak. Dan kayaknya untuk proses pembuatannya jauh lebih rumit. Soalnya sampai dibentukin kayak gini. Tapi enak dua-duanya. Yang ini adalah betagur. Banana tape goreng. Hmm, kaget-kaget. Pisangnya banyak banget tuh. Kalian perhatiin kan kuning-kuning. Ini tuh karena pisangnya tuh mateng, bener-bener mateng. Jadi manisnya tuh emang manis alami dari si pisang. Mantep sih. Dan tape-nya gak pelit. Keliatannya kayak kecil ya. Tapi sebenernya banyak. Bahkan sampai dalam sini nih, tuh budis. Jadi dia tuh tembus ke bawah. Wah, ini sih juara nih. Batagur. Pisang ketemu tape, manis tapi gak bikin enak. Justru saling melengkapi. Cocok nih budis buat kudapan temen nonton makan receh di rumah ya. Jadi kalau udah makan yang kering-kering, sekarang kita pakai minumnya yang seger-seger. Nah, ini ada kopi. Kopi susu. Wah, kita langsung kita cobain. Jajanan receh klasik dengan rasa yang asik kayak begini bakalan selalu dicari, budis. Enak, harganya terjangkau dan yang pasti nih bikin lidah panik keenakan. Hahaha, penasaran? Sama. Makanya buruan yuk kita cari nih pisang goreng kekinian ini di kausan tebus Jakarta Selatan. Jam 9 pagi udah buka tuh budis dan tutupnya jam 6 sore ya. Makan receh walaupun harganya receh, tapi rasanya garecehat. Makan m遠ah kaki dakit. Makanan